dan akan mengandung maka mengandunglah Hana lahirlah Samuel Panjaitan soalnya gak senang begitu Samuel Panjaitan lah kan memang namanya Samuel kan tapi cuman ya kalau zaman dulu ada marga Panjaitan ya mungkin Panjaitan ya, jadi bersyukur saya nama Samuel, ya berarti nabi kan, iya coba kalau misalkan dikasih Samuel Silito gak mungkin kan ya Samuel Panjaitan jadi itulah kalau anak-anak saudara nama Samuel, puji Tuhan artinya apa? aku telah meminta daripada pada Tuhan hebat sekali Tuhan kita anjep sekali Tuhan kita dia memberikan doa bagi setiap orang yang hatinya hancur dan terluka sewaktu Hana diberikan keturunan maka Hana pun mengangkat pujiannya kepada Allah ada satu sukacita yang besar dihadapan dirinya bapak ibu yang dikasih dalam nama Yesus mungkin hari-hari ini sudah juga mengalami pergumulan beban hidup yang begitu berat atau mungkin saudara juga belum memiliki keturunan sampai saat ini doa-doa yang tidak kunjung dijawab oleh Allah pesan saya sebagai Mbak Allah teruslah naikkan pujianmu doamu dihadapan Tuhan karena bagi Allah tidak ada yang mustahil amin nah kita akan melihat tiga hal yang dapat kita pelajari dari nyanyian pujian Maria ini yang pertama yuk sama-sama kita baca di ayat 46 dua tiga iya lalu kata Maria jiwaku memuliakan Tuhan dalam bahasa latin dikatakan magnifikat anima mea dominum jiwaku memuliakan Tuhan nyanyian pujian Maria ini mirip seperti sebuah masmur dan memiliki kesamaan dengan nyanyian pujian yang lain atau pujian Hana Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus ada tiga hara nyanyian Tuhan ini yang pertama adalah dari manusia kepada manusia atau disebut dengan memproklamamirkan memproklamirkan artinya nyanyian ini merupakan satu ucapan syukur atau ketaatannya kepada Allah karena Tuhan sudah baik lalu yang kedua Bapak Ibu saya pelajari tiga arah nyanyian Tuhan ini dari manusia kepada Allah atau disebut dengan dalam bentuk pujian dan doa di dalam doa ada pujian di dalam pujian pasti ada ada doa oleh sebab itu Bapak Ibu kalau saudara hari ini datang beribadah ketika Anda dan saya disuruh worship leader untuk menyembah memuji memuji menyembala dengan serius dengan sikap hati yang benar di dalam Tuhan saya percaya lewat pujian penyembahan saudara iman saudara pasti dibangkitkan amin lewat pujian dan doa saudara sudah merespon dengan hati yang benar maka saudara pulang dari tempat ini tidak akan pernah sama lagi ada kebangunan rohani ada kebangkitan iman yang luar biasa lalu yang ketiga saya pelajari tiga arah nyanyi yang Tuhan ini adalah bahwa dari Allah kepada manusia atau disebut dengan nubuatan jadi Allah selalu berulang-ulang berbicara kepada para nabi supaya mereka menyuarakan tentang pertobatan dan janji Tuhan Pak, Bu yang dikasihlah nama Yesus saya percaya sewaktu Maria mengandung daripada roh kudus jiwanya tentu tertekan jiwanya tentu pasti tidak damai jiwanya tentu dalam bahaya tetapi tau kan selaku bagi Maria tidak mudah untuk bisa melewati semuanya karena bagi dia dan keluarganya ini satu aid sudah kalau kita dalam konteks perjanjian lama dalam hukum taurat kalau orang hamil di luar nikah akan dirajam dan dilempar pakai batu ini pasti jiwa yang tertekan padang status Maria masih dalam status ber dalam status tunaman tetapi sekalipun jiwa yang tertekan Maria bisa memuliakan Tuhan dan Maria berkata bahwa jiwaku memuliakan Tuhan bagaimana dengan saudara hari ini apakah saudara dalam keadaan tertekan bisa memuliakan Tuhan apakah saudara dalam keadaan sakit penyakit bisa memuliakan Tuhan sekalipun orang-orang sekitar kita tidak mendukung kita tidak men-support kita yang menjadi pertanyaan kita hari ini bagaimana supaya jiwa kita memuliakan Allah ada dua hal yang pertama kita harus memiliki kerinduan kepada Allah jadi tanpa memiliki kerinduan kepada Allah maka jiwa saudara saudara tidak akan memuji memuliakan Tuhan lewat kerinduan tersebutlah maka mulut sudah berkata bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa amin lalu yang kedua kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan alam oleh sebab itu Alkitab pernah saya mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan jiwa saudara dipuaskan dahaga saudara dipuaskan iman saudara dipuaskan makanya Alkitab mengatakan marilah kepadaku yang letih lesu maka aku memberikan ke kelegahan kepadamu bapak ibu yang selama Yesus mungkin mudah bagi kita ketika kita diberi rumah yang baru kita bisa memuji memulaikan Tuhan mungkin mudah buat anda dan saya ketika kita punya uang yang banyak kita bisa memuji memulaikan Tuhan mungkin mudah buat anda dan saya ketika keadaan kita dalam baik-baik saja kita bisa memuji Tuhan tetapi ketika dalam keadaan susah rumah tangga dalam keadaan jatuh mampukah anda dan saya bisa memuji Tuhan harusnya kita harus bisa memuji menyembah Tuhan memulihkan Tuhan apapun kondisi kita hari-hari ini saya sebagai ambak Allah mengingatkan saudara memuji memuliakan Tuhan tidak dilihat dari situasi kondisi saudara hari ini amin beri tepuk tangan dulu di pucin bagi alat itu yang pertama yang kedua di ayam 47 yuk sama-sama kita baca dua tiga ayam dan hatiku bergembira karena Allah jurus selamat dalam bahasa latinnya dikatakan yang artinya yang artinya bahwa dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku sejak awal bahwa Maria sudah percaya bahwa anak dikandung yang akan memberikan sukacita untuk dunia sekalipun kehamilannya akan membuatnya orang-orang memandang dia hina tapi Maria mampu mengucap syukur dan bersukacita dan Alkitab anda saya mengatakan bahwa oleh karena kasih Tuhan Maria bisa melahirkan Yesus sang jurus selamat selaku bapak ibu saya memberitahu saudara kunci mengatasi tekanan hidup dan kesulitan hidup adalah dengan cara hati yang bersyukur dan bersyukacita di dalam Kristus serali bapak ibu kunci mengatasi tekanan hidup dan kesulisan hidup yaitu dengan cara hati yang bersyukur dan bersyukacita di dalam di dalam Kristus yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu bersyukur dan apa itu bersyukacita kata bersyukur artinya berterima kasih kata bersyukacita artinya bahwa emosi yang timbul oleh perilaku yang baik atau disebabkan dengan keadaan yang baik yang kita inginkan kita bersyukur kita bersyukacita lagi-lagi saya ingin beritahu bersuara bukan karena kondisi kita dalam keadaan baik-baik saja tetapi karena kita bersyukur bersyukacita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita banyak orang Kristen hari-hari ini mereka bisa bersyukur dan bersyukacita ketika hidupnya mereka dalam kondisi diberkati dan dalam baik-baik saja bagaimana kita saudara hari ini bisa gak kita bersyukur dan bergembira sekalipun penyakit kita belum disembuhkan oleh Tuhan bagaimana dengan saudara hari ini bisa gak kita bersyukur dan bersyukacita sekalipun rumah tangga kita belum dipulihkan oleh Tuhan harusnya kita sebagai orang Kristen kita harus tetap bersyukur dan bersyukacita karena Tuhan sudah baik buat Anda dan saya katakan amin selaku Bapak Ibu yang selam nama Yesus oleh sebab itu dalam Injil Yohanes pasal 15 11-12 berkata selap berikutnya semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh inilah perintaku yaitu supaya kamu saling mengasih seperti aku telah mengasihi kamu jadi dampak dari sukacita adalah bahwa ketika Anda dan saya saling mengasihi dan menjadi pelaku firman Tuhan kalau saudara tidak bisa mengampuni bagaimana sukacita itu ada dalam hidup Anda dan saya makanya saya mencatat dalam buku berjudul tertawa lagi yang ditulis oleh Charles Windall dia bilang begini ada 3 hal yang sering mencuri sukacita atau kegembiraan kita atau ucapan syukur kita yang pertama adalah berbicara tentang kekhawatiran jadi kalau saudara khawatir saya percaya saudara-saudara yang manus sukacita yang kedua tekanan hidup yang ketiga ketakutan ini yang mencuri sukacita kita ini yang mencuri kita ucapan syukur kita di hadapan Tuhan ini tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita yang selalu datang ketakutan kekhawatiran baru apa tekanan hidup atau tekanan batin benar apa? benar ya harus benar saudara ya kan ya orang kalau udah takut pasti gak bisa pak bersukacita pak makanya oleh sebab itu saudara aku selamat menikmati